Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok Sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri Agus Mulyadi Agus Mulyadi Agus Mulyadi Sebagai host yang akan menemani anda Dua pemuda yang sama-sama bernama Agus Terlibat dalam perkelahian yang terjadi di Simpang Paldapelang, Rampal, Seragen Keduanya masing-masing berinisial AI dan AS Memang sudah janjian sebelumnya untuk bertemu dan berkelahi Perkelahian tersebut viral karena videonya sempat beredar di media sosial Belakangan diketahui bahwa perkelahian tersebut terjadi karena masalah asmara cinta segitiga Yang melibatkan AI, AS, dan seorang perempuan berinisial AX Kanit Reskrim, Polsek, Rampal, Aibda Andik mengatakan bahwa saat perkelahian terjadi Warga di sekitar lokasi yang mengetahui perkelahian tersebut berusaha melerai Imbas dari perkelahian itu, Kapolsek, Rampal, AKP, Hastobroto pun berinisiatif Memanggil tiga orang yang terlibat Yakni AI, AS, dan AX ke Polsek, Rampal untuk menyelesaikan masalah mereka Sudah nggak heran ya Memang dari dulu yang namanya Agus itu kalau urusan cinta apa saja diterjang Prinsip mereka jelas cinta itu keras harus diperjuangkan Makanya kalau sudah menyangkut hati para Agus itu wani gelintingan, wani gelut, wani babak bundas Huruf S pada Agus itu artinya senggel ya Bagi seorang Agus cinta itu memang dibentuk oleh banyak hal dan gelut adalah salah satunya Kami percaya apa yang pernah dikatakan oleh Mas Kenurief ya If you're a lover, you gotta be a fighter Because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? Masuk masuk ya Jadi sebagai sama Agus, saya tidak mau banyak berkomentar Sebab sekali lagi gelut atas nama cinta adalah gelut yang agak bisa saya tolerir dan bisa saya maklumi Namun ya itu ya, lain kali kalau mau gelut jangan di simpangan jalan Kasian orang-orang yang mau lewat ya bikin macet Gelutlah di tempat yang proper, di sasana, di kebonan, atau kalau perlu Sewa lapangan futsal 1 jam khusus untuk gelut Nanti setengah jam buat baku hantam, seperempat jam buat teriak bajingan Dan seperempat jam sisanya buat rekonsiliasi dan pengambilan sikap Yang jelas, jangan gelut di jalan raya ya Ingat, hati boleh patah, asmara, boleh remuk, hubungan boleh tumbang Tapi kelancaran jalan raya harus tetap menjadi yang utama Hati yang hancur tidak boleh mengganggu infrastruktur Cinta yang kandas tidak boleh mengganggu arus lalu lintas Sebuah video yang menunjukkan sepasang orang tua mengajak anak balitanya Untuk mendaki puncak gunung kerinci beredar di media sosial dan viral Dalam video itu, balita mengenakan jaket pink tergopoh-gopoh saat mendaki Tampak balita tersebut berjalan sambil dipegang oleh orang tuanya Video itu rame dan menjadi perdebatan Sebab banyak netizen yang menganggap bahwa tidak pantas anak yang masih balita Diajak untuk naik gunung sampai ke puncak Belakangan diketahui bahwa pendakian tersebut terjadi pada 15 Agustus 2023 lalu Dudung, petugas pos registrasi pendakian gunung kerinci mengatakan bahwa orang tua yang mengajak anaknya naik ke puncak itu berbohong saat melakukan proses pelaporan Mereka mengatakan hanya akan mendaki sampai batas sel tersatu atau batas aman Namun ternyata mereka mendaki sampai puncak Kalau hanya sekedar melakukan kegiatan pendakian sampai titik aman pertama di bawah sel tersatu Itu bisa dilakukan anak di bawah umur Bukan untuk samit Begitu kata Dudung Ya gak heran kalau banyak netizen yang ngecengin kelakuan orang tua yang mengajak anak balitanya ini naik gunung sampai ke puncak Soalnya memang itu hal yang sangat beresiko ya Apalagi kalau lihat videonya Tampak jelas kondisi jalan menuju puncak yang memang kelihatan terjal, berkabut, dan berbahaya Apalagi belakangan diketahui kalau ternyata orang tua yang mengajak anak bayinya muncak ini Bohong saat melaporkan registrasi pendakian kepada petugas Katanya hanya sampai sel tersatu ternyata naik ke puncak Ya makin dirujak lah ya sama netizen Ini orang tua kelihatannya gak belajar dari kasus Ria Ricis yang dirujak netizen karena ngajak anaknya main speedboat Ya kalau Ria Ricis ya masih mending ya Dia dirujak tapi tetap tajir karena dapet adsen sebanyak Kalau orang tua biasa ya cuma dapet rujaknya tau ya Gak dapet adsennya Lagipula kalau memang niat ingin mengenalkan alam kepada anak sejak dini ya Gak perlu sampai ngajak anak naik gunung sampai ke puncak gitu ya Berkunjung ke tempat-tempat wisata alam aja sudah cukup ya Lihat kebul, lihat lendut itu sudah cukup Itu alam juga ya Kalau alasannya ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan kepada anak Juga gak perlu sampai ngajak anak naik gunung ya Cukup kasih lihat bunglon bisa berganti warna Atau kasih lihat tai cicak yang warnanya bisa hitam dan putih Itu sudah menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan Jangan jadi orang tua yang egois ya Di negara ini sudah banyak orang tua yang suka ngajak anak balitanya untuk kampanye Atau suka ngajak anak balitanya nonton film di bioskop yang tidak sesuai rating umurnya Jadi jangan ditambah lagi dengan orang tua yang suka ngajak anak balitanya naik gunung Tunggu sampai gedean sedikit ya Gunungnya juga gak bakal pindah atau perkontrak kok Deng, den, 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 den Oke, untuk membayas berita ketiga Di studio kami sudah mengajarkan Narsum yang tentu saja kompeten dan terpercaya Siapa dia? Ini dia waaaah masuk ada efek softbreaker nya ini ya mantep banget karena ini lagi yang ada softbreaker pak jadi ini pride gimana nih? oh pride tetap tampil tapi bukan sebagai narsum ya beliau sebagai pengamat saja karena gajinya sudah mulai naik jadi ini tidak kuat untuk membayar mas pride jadi gimana mas enggak? kabar baik? kabar baik? gimana bung agus? saya juga kabar baik, jadi ini kan dari mana nih? takut naspdip atau psi nih mas betul, ini habis mutu nih hahaha kita bahas perintah terakhir nih jadi soal perkembangan kasus kebakaran di bukit terletabis bromo yang ternyata sekarang sudah keluar tersangkanya itu adalah manager WU nya kemudian gurunya yang lain jadi saksi terus calon mantennya ini dapat wajib lapor menurut panjeningan bagaimana? mas enggak soal kasus ini? karena puluhan hektare ini lahan terbakar alam terganggu, pariwisata, kucelak itu gimana? ya yang pertama-tama jatuh GOBLOK hahaha saya suka sekali dengan ekspresi gobloknya tapi sebelum ucapin goblok mungkin itu adalah kesialan yang bisa menipa siapa aja karena bisa jadi loh yang nikah itu saya atau yang prewedding saya yang dilalah ketemu sama WU yang agak ya itu sengklek jadi kak ya itu bisa terjadi kepada siapa aja jadi kan saya ini kak ya wisdom banget cocok-cocok nah jadi terjadi siapa aja tapi dilalah ya emang gak bertanggung jawab malah kayak seolah-olah dibiarkan aja hari apes tidak ada di kalender kata orang betul dan konon katanya yang food to prewedding itu dimaksudkan agar menjadi sebuah momen yang berkesan ini pala sangat berkesan banget ini ya saking berkesannya sampai kebayang-bayang gitu ya ini pasangan ini pasti kalau tiap kali lihat api pasti inget cinta pak ya kan? karena kebakaran pak ya tapi filosofi cinta membarai itu nyata ih ngeril 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 cinta membarai ini ya pengen nyumet korek wah kelingan cinta karena ada apinya pak pengen masak inget cinta terus hukumannya selain lapor itu apa ada? cuma lapor doang atau apa? liatannya cuma lapor pak wah kok sepili ya? anda pengennya gimana? jadi dia kayak bercocok tanaman disitu lu? iya dia harus membawa bibit kesitu yang kan mengganti apa ya istilahnya ekosistem terganggu cocok harusnya seperti itu ayo bapak aparat masak cuma lapor tok ya jadi biar ada efek efek apa ya? efek jera efek jera walaupun dia sebenernya gak salah-salah amat ya betul efeknya kan jadi yang kayak fotografernya jadilah prewedding itu hal yang ini hal yang kayak tabu sekarang takut-takutnya ada efek yang lain justru saya jadi kangen dengan momen-momen dulu waktu prewedding itu menunjuk langit nah dulu kan anda lihat gini bener nah memang kelihatannya kuno tapi tidak ada efek samping untuk alam itu dia bener jadi buat anda yang pengen prewedding ya tolong ya sebisa mungkin kalau mau bikin foto prewedding jangan aneh-aneh konsep mendaki-endaki jangan sekarang gak pakai konsep itu yang penting tidak berbahaya bagi alam dan sekitarnya lagian mau prewedding kok pakai flare itu konsepnya apa? tifosi atau ultra kan ini benar ya? sudah tahu kering pakai flare kurang masuk kecuali orang Italia itu gak masuk campur ini sudah masuk prewedding kok flare atau kayak alternatif nih misal mesin kering kayak gini jadi kayak prewedding itu temanya BMKG yang penurunan ini hujan cocok nah mesin kering jadi temanya hujan-hujanan itu hujan-hujanan ulah dari BMKG ulah dari BMKG sekaligus promosi tentang meteorologi ya edukasi prewedding itu bukan cuma Cina tapi juga edukasi jadi Jakarta kembali cerah cocok jadi hujan-hujanan semakin tidak nyambung gak apa-apa yang penting kan Pahit Nyimak dia mengambil inti sari pembicara ini siap-siap selain goblok tadi ya banyak sisi positif yang bisa diambil dan gak bayaran ini pak bener karena honor nya itu dialihkan ke Panjeningan loh oh begitu nanti tolong ini nanti dikasih insentif sedikit gitu ya siap cacing lur mohon seprapat gitu ya suka-suka sama yang berbobot kayak udang kering bagus buat ini pahit pahit itu gede udang pak itu pahit itu oke agar tidak semakin ngelam-ngelam kita akhiri obolan terkait dengan berita ketiga ini obolan barusan dengan saudara Iga ini yang tentu saja sangat tidak pahit tadi menjadi pungkasan episode mojok mentok kali ini sampai jumpa di episode mojok mentok berikutnya tentu saja di menarsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya sampai jumpa pak ini apa yang kamu kenal ke PSI WPDI pak? enggak ini saya mau beli PMKG hahaha ini kapan PMKG warna abang? oh iya PMKG marhaim hahaha waduh ya PMKG marhaim masuk 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 siap 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 ngerti 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 if you're a lover you're a god alah sorry kami percaya apa yang pernah dikatakan oleh mas Ken Reeves ya if you're a lover you gotta be a fighter because if you don't fight for your love ah ya Allah anggel banget tau boso inggris nih ini harus kayak tadi nih harus harus ya anda harus pulang ya aku freeze lo lagi kak wah orangnya sudah gak ada asyuk kentir gue ya ya